So guys, hari ini gue bakalan membahas tentang game Lineage to Revolution yang bakalan rilis tanggal 14 Maret Dan di belakang sini nih, itu adalah gameplay dari Lineage to Revolution itu sendiri Dan disini gue mengajak kalian untuk melakukan praregistrasi Dimana kalau misalkan kalian melakukan praregistrasi sekarang Kalian bisa dapetin hadih-hadih yang menarik Dan kalian bisa langsung cek aja di link deskripsi Karena tanggal 12 Maret itu pendaftaran praregistrasinya ditutup Jadi buruan ikutan, karena gue udah daftar Kalian juga harus daftar Dan sebelum gue masuk ke gamenya Gue akan membahas sedikit tentang acara di showcase tanggal 24 Februari Dimana gue berterima kasih banget bagi kalian semua yang udah mau hadir Dan mau nyematin diri di acara tersebut Dan thank you juga bagi kalian yang mau langsung nemuin gue pada saat acara selesai Thank you banget semuanya Serius itu gue gak expect banget acara tersebut bisa sampe membeludak banget Karena yang gue tau di tempat itu, itu harusnya cuman cukup 500 Ternyata yang datang itu lebih dari 600 orang coy Itu banyak banget coy Jadi di belakang-belakang itu ada yang sampe berdiri jadi gak kebagian tempat duduk Dan ya gue seneng banget ngeliat antusiasme temen-temen semua yang datang ke acara tersebut Dan gue gak sabar untuk tanggal rilisnya Karena ini rilisnya tanggal 14 Maret Dan kemungkinan besar gue bakalan live streaming di tanggal 14 Maret tersebut Jadi kita bisa main bareng mungkin satu server Gue tunggu kalian nanti tanggal 14 Maret Kita bisa main bareng, kita bisa ngobrol bareng Temenin gue lah untuk leveling ya Intinya gitu dah So guys kita masuk aja ke gamenya Dan disini kalo misalkan kalian liat ya Ini kita bisa ngezoom in atau zoom out Ya jadi biar renderingnya agak minim Jadi kita zoom in aja Kalo zoom out gitu ya renderingnya agak berat Jadi ya gitu dah pokoknya Dan by the way disini gue pake kelas human Atau kelas manusia Dan jobnya warrior Jadi gue bakalan jelasin tentang kelas dan jobnya itu sendiri guys Jadi ini ya untuk apa ya Bekal kalian nanti Alah bekal gak tuh So ini adalah karakter yang gue pake Yaitu adalah human dengan job warrior Jadi pada saat kemarin gue tanding di showcase yang tanggal 24 itu Gue pake job ini guys Jobnya warlord Gimana dia punya 2 pedang Kenapa gue suka pake ini job Karena dia ini Kerjaannya itu nge-stune orang Ngasih damage yang sakit Terus lumayan tanker juga Dan gue mainnya itu main cooldown waktu itu Jadi kalo misalkan gue punya cooldown Gue maju Gue skill jebrat-jebrat-jebrat Musuhnya stun Gue balik lagi nunggu cooldown Terus war lagi ketika cooldown gue udah ngereset Kayak gitu Jadi waktu itu gue steamnya kan sama Regi sama Thierryson tuh Regi yang ngatur Gue sama Thierryson ngikutin apa kata Regi Dan kalo misalkan kita bahas tentang kelas Disini kalian bisa ngeliat bahwa Untuk statistik si human ini Itu rata guys Dari HP, MP, Attack, Defense, Critical sama Ini FAP ya Eva itu mungkin speed kali ya Coba koreksi gue Komentar aja di bawah Dan human ini cocok banget untuk Sebagai fighternya mungkin ya Fighternya game ini Sedangkan kalo untuk elf Dia itu lebih condong ke MP dan juga Eva tadi ya Itu Eva atau apa ya Dan kalo ini lebih condong ke Mage Jadi ya mungkin jadi support Healer atau apapun itu Terus disini juga ada dark elf Ini lebih ke assassin guys Karena liat critical sama attacknya itu gede banget Untuk statistiknya Jadi ini cocok banget bagi kalian yang suka menyelinap Dan Ngebokong orang Dan juga nikung orang Pas ini Untuk kelas ini nih Sakit banget sih Dan yang terakhir ada dwarf Nah ini kecil-kecil cabai rawit pak Kecil-kecil begini Doe ini Jadi tanker pak Ini gilat HP sama devnya itu Puse Hampir pol pak Emang pol sih sebenernya Dan ini cocok banget Untuk kalian-kalian yang suka jadi tanker ya Yang suka mengorbankan diri kalian Untuk dipukul-pukul Biar temen kalian itu bisa selamat dan hidup Dari kelas-kelas tersebut ada job-jobnya Dan semuanya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jadi untuk semua kelas itu ada 3 job awal Yaitu warrior Ruke Ini gue gak tau cara bacanya sih Sama mystic Kalo misalkan warrior itu lebih ke fighter Kalo rook itu lebih ke assassinnya Kalo mystic itu lebih ke magiknya pak Kayak gitu lah intinya ya Yang gue tau kayak gitu Dan semuanya sama elf, dark elf, dan juga dwarf sama Job awalnya yang beda ini adalah Job setelahnya ketika kita udah nyentuh level 31 Jadi untuk warrior itu ada paladin Dimana paladin itu lebih ke tankernya Sedangkan kalo warlord itu lebih ke Heaternya atau damage dealernya Kayak gitu loh Nah sedangkan kalo untuk Tracer Hunter Ini dia lebih ke jarak deketnya pak Sedangkan kalo yang hawk A Dia ke long range-nya gitu loh Jadi walaupun human Gak cuman pake pedang gitu Tapi pake crossbow juga Atau pake panah gitu Dan kalo yang mystic ada shocker Dimana dia itu adalah magic warrior Dia magik tapi bagian hiternya gitu Sedangkan kalo yang bisop ini lebih ke supportnya Jadi healer begitu Dia kerjaannya ngeheal-ngeheal Steam gitu loh Ini cocok bagi kalian yang suka jadi support pokoknya Jadi kalo untuk elf di temple knight Dia itu lebih ke tankernya Sedangkan kalo sword singer Dia adalah attacker dari kelas elf ini Tapi sekaligus juga ngasih buff ke temen-temennya Dia nambahin attack sama defense Untuk diri sendiri maupun Untuk temen party kita gitu loh Nah untuk planeswalker Ini yang gua tau Itu adalah asasinnya dari kelas elf ini Dan dia itu lebih ke One by one kelebihannya ya Cuman memang kelemahannya kalo misalkan dikroyok Dia agak kesulitan ya Karena skill-skillnya itu lebih ke single target gitu loh Dan untuk silver ranger Dia pake panah Dan ini enak banget Untuk geraksana geraks ini Jadi ya Dia kayak matchman lah intinya Kayak matchmannya kelas elf ini guys Dan untuk spell singer dia magic warrior juga Sama kayak yang di kelas human Kerjanya ya ngerusuh ya Dan untuk elder Dia ini bisa ngeheal Plus nge-revive temen kita gitu Dan disini ada kelas dark elf Yang gua bilang tadi asasinnya di lineage to revolution Dimana kalo kita milih job sealant knight Dia ini sama Jadi dia fungsinya itu jadi tb-nya ya Tb-nya Walaupun memang ada sakit-sakitnya ya Karena kelas dia bawaannya itu sebenernya Lebih condong ke attack Sama critical gitu Untuk blade dancer Biasa ini adalah damage dealernya disini Dan ini Wah keren banget pak Ini keren banget sih parah Untuk abyss walker Ini asasin parah lah pokoknya ya Asasin parah Dan dia bisa nge-seumun bayangan Menyusahkan ya Dan untuk phantom ranger Dia pake bow Seperti biasa Dan kelebihan dia adalah Bisa nge-hit lebih dari satu musuh Yang artinya dia Gak cuma single target Tapi multiple target juga gitu Untuk spell hauler dia Biasa magic warrior ya Dia punya damage dan fungsinya untuk ngerusuk Dan dia juga bisa nge-seumun-seumun kayak gitu dah pokoknya Dan disini ada Sillian Elder Dimana Dia nge-heal Dan dia bisa ngedenay kematian guys Dan ini dia adalah si kecil cabai rawit Dimana Dia ini kecil-kecil Tapi tankernya luar biasa ya Disini ada job guardian Yang ini pasti full tanker ya Ini bener-bener full tanker Dan untuk si Slayer Ini adalah Damage dealernya Jadi dia yang tukang nge-damagenya sama kayak yang sebelum-sebelumnya Dan untuk scavengernya Biasa dia adalah assassinnya dari Kelas ini Warrangernya dia pake panah Keuntungannya walaupun dia range Lumayan agak tebel juga Karena job utamanya tank sebenernya Ini ada battle mesh Tukang rusuh kayak biasa ya Magic warrior-nya di Kelas dwarf ini Dan yang terakhir Sage Dimana dia adalah healer Dan bisa nge-protect Temen-temen Dari timnya gitu Dan dia juga bisa nge-stune musuh Gak cuma single target Tapi area sekitar gitu loh Dan ini yang paling penting guys Dia bisa nambahin Max HP Dari Kita sendiri Maupun dari party member kita Ini berguna banget sih So Dari semua yang udah gue jelasin tadi Yang pasti itu punya kelemahan masing-masing Entah itu yang tanker Entah itu yang attacker Itu pasti punya kelemahan Sebaliknya Kalau misalkan terlalu tank Berarti Damagenya kecil Kalau misalkan terlalu sakit Misalkan Itu ada yang HP-nya kecil Ada yang mana poinnya rendah Jadi dari semua yang gue jelasin tadi Pasti ada kelemahan dan kelebihannya Kalau misalkan punya kelebihan semua Gak ada kelemahannya ya Bakalan susah Makanya Lineage to revolution ini Dia menyajikan sesuatu yang balance Btw ketika nanti launching Ada kelas baru katanya Jadi ya Dicek aja ya So kalau gue pribadi Gue lebih suka ke Kelas human Dimana gue nanti Pakalan pake warlord Atau paladin Tapi gue mungkin lebih ke warlord ya Karena gue seneng banget Dia bisa ngestun musuh banyak Bisa ngasih damage juga Dan tinggal pintar-pintar Ngatur timing aja Maksimalin skill-skill yang udah gue punya Dan ngebantu tim Dan sekali lagi warlord ini adalah job yang gue pake Ketika gue tanding di showcase tanggal 24 Dan bagi kalian yang gak dateng Atau gak bisa hadir Kalian bisa langsung aja Lihat cuplikan Untuk highlight di showcase tanggal 24 Februari tersebut Kami paling tenangkan Inilah karakter-karakter yang dateng dari Inilah karakter-karakter yang dateng dari Skala open world ini termasuk yang besar banget di mobile ya Semoga aja kita akan bertemu di clan war selanjutnya Apakah kalian akan melawan tim gue Bisa menang gak? Kita liat aja Liniestu revolution swanat Liniestu revolution swanat Jadi gimana menurut kalian acara showcase yang tadi kalian liat highlightnya Itu banyak banget orang disana cuy Dan oh ya guys gue hampir lupa Jadi disini kalian juga bisa nemuin dungeon Dimana kalian bisa leveling disitu Nyari item, nyari barang Dan di setiap dungeon ini Dia ngasih reward yang beda-beda sesuai dengan level kita Dan di bagian battle fleet ini ada arena dan juga fortage siege Dimana yang tanggal 24 itu kita mainin tuh ya 30 versus 30 itu rusuh banget Rame banget Jadi kalian bisa juga bikin clan Nyari clan Atau kalian bisa bikin party Misalkan nih ada orang nih ya Terus gue bisa invite party Kayak gitu loh Jadi kalian gak perlu main sendiri Kalian bisa ajakin temen-temen kalian juga untuk mainin game ini Ntar tanggal 14 Kalau udah release Gue bakalan usahain untuk live streaming Oke Dan ya mungkin sampai sini aja guys Dari gue Gue Mr. Rokta undur diri Salam amat ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax